Ratusan umat Islam di Kabupaten Cianjur beruncuk rasa meminta aparat menegak hukum untuk segera tangkap Sukmawati yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Setelah itu para penguncuk rasa meminta agar Sukmawati meminta maaf kepada umat Islam. Inilah aksi ratusan umat Islam di Kabupaten Cianjur di Bunderan Hypermart Jumat sore. Para penguncuk rasa berkumpul dengan membawa spanduk mengecam pernyataan Sukmawati dengan membandingkan Nabi Muhammad dan Sukarno yang diduga telah melecehkan Nabi Muhammad. Pernyataan Sukmawati tersebut membuat umat Islam geram dan melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan agar Sukmawati ditangkap dan diproses secara hukum. Aksi ratusan umat Islam ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dari Pores Cianjur. Menurut koordinator aksi Habib Hud, pernyataan Sukmawati tersebut bukan hanya satu kali saja. Namun sudah dua kali pernyataannya yang membuat seluruh umat Islam tersinggung dan pernyataan Sukmawati tersebut dinilai sudah menodai agama Islam serta sudah menistakan agama Islam. Menurut saya ini bukan tidak sengaja, ini kesengajaan. Ini sengaja, makanya saya dikatakan ini bukan terkesat kata, tapi ini pemikiran yang salah. Kalau di jangka ini akan berkata, kita lanjutkan kepada masyarakat yang menjadikan dia sebagai figur, maka itu akan mengikuti ucapan daripada Sukmawati. Dan ini bukan yang pertama kalinya ya. Kita lanjutkan untuk ucapkan selanjutnya, sementara Ustaz Umar dari DPT, karena lebih dulu mendapatkan mahlababai. Dengan sadar, dan adhan dengan suara kidung. Itu sangat berkembang. Kita dengar saja. Salawat hari, gunung kita, Maulallah Al-Habib Syih. Kari silan yang waktu dekat kami, silakan. Tinggal bersama-sama bersalah dengan Al-Habib Syih. Takut! Kita berharap, untuk kali ini tidak ada lagi diskriminasi. Semua yang bersalah, semoga secepatnya untuk diproses terhukum. Para pengunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum segera menangkap Sukmawati dan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Masa mengancam jika Sukmawati tidak ditangkap, ratusan umat Islam Cianjur akan mengadakan aksi serupa dengan masa yang lebih banyak. Terima kasih.